jadi suasana itu kelihatan hai geng assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my reaction video boom so guys apa kabar buat teman teman aku semuanya Indonesia Malaysia dari Sabang sampai Merauke selamat menonton video ini semoga selalu hal keadaan sehat dan selalu hal keadaan baik-baik saja tentunya gitu ya dan selamat beraktivitas buat teman teman aku yang masuk beraktivitas dan selamat beristirahat geng buat teman teman aku yang sudah beristirahat gitu semoga di awal tahun 2022 ini semoga angan-angan dan cita-cita kita bisa tergapai di tahun ini amin amin dan rabat amin oke geng nah jadi video ini ada salah satu subscriber channel aku yang mengirimkan aku sebuah link melalui DM Instagram ya jadi dia tidak mau disebutkan namanya disini nah setelah aku klik linknya disitu ada yang berjudul adalah 5 rahasia tanah melayu Malaysia gitu ya dan disini aku lihat salah satu komentar yang membuat aku sedikit merasa penasaran disini ada lagi pun dengar kata emas emas tuh ada ketiga gunung Malaysia satu gunungnya tuh kali populer dan dua gunung lagi populer kita tengoklah nanti rencana Allah macam mana oke jadi tanpa berlama-lama lagi tanpa berbuang-buang masa lagi kan nah so tadi aku juga merasa penasaran seperti apa videonya dan gunung-gunung mana saja terletak di negara Malaysia yang mengandung emas gitu ini adalah salah satu kekayaan sebuah negara juga gitu ya oke nah jadi disini kita langsung aja ke videonya oke 3 2 1 let's go aku kalau gak salah ini aku pernah react dari video beliau ya dari channel beliau ada kisaran 5 atau 4 bulan yang lalu aku ada react tentang video beliau ya sejarah dan akhir jaman Assalamualaikum saya Izrael Chitrawi hari ini nak berkongsi dengan tuan-tuan dan perempuan tentang 5 rahsia 5 rahsia tanah Melayu itu sendiri yang mana kita ada 5 rahsia yang saya akan kongsikan yang secara ringkas dan yang pertama sekali adalah semenanjung tanah Melayu berbentuk jantung kalau tuan-tuan dan perempuan tengok betul-betul peta semenanjung tanah Melayu kenapa ianya berbentuk jantung seolah-olah tanah Melayu ini memberikan makna bahawa ianya adalah satu tanah yang sangat pentingnya menjadi nadi utama kepada perubahan landscape geopolitik dunia jadi memang tidak dinafikan Malaysia pada hari ini seolah-olah menjadi spotlight oleh keseluruhan kuasa-kuasa besar dunia dan pernah menjadi kuasa besar yang sangat hebat pada satu masa dahulu pada era kegemilangan tanah Melayu Melaka rahsia yang kedua adalah dikenali sebagai semenanjung emas tidak dinafikan juga sultanan Melayu Melaka adalah era kemuncak yang menjadi bukti kepada kerajaan tersebut mempunyai emas yang sangat banyak tetapi itu berbicara pada zaman kesultanan Melayu Melaka kalau bicara pada sebelum zaman kesultanan Melayu Melaka memang emas sudah banyak bertaburan di semenanjung emas kita ada Mount Ofir iaitu Gunung Ledang kita ada Pulau Nangka kita ada macam-macam tempat lagi yang menjadi gudang simpanan pada emas Raja Nabi Allah Sulaiman dan rahsia yang ketiga adalah orang Melayu ini mistiknya itu tiada terpisah kenapa hari ini mistik pada kelangan bangsa Melayu itu dilihat sebagai sesuatu yang khurafat dan syirik kerana mistik itu tidak terpimpin dengan guru yang benar sebab itulah kunci kepada segala untuk kita mempelajari ilmu-ilmu yang ada adalah kita kena mempelajari ilmu tawhid satu benar ya belajar tanpa guru itu sesat gitu ya mengamalkan tanpa guru yang mengajarkan kita itu itu sesat dan jatuhnya kepada syirik gitu jadi sebenarnya bisa-bisa saja sebuah ilmu mistik itu kita pelajari tapi dengan guru yang benar-benar gimana yang benar-benar memang betul-betul untuk membimbing kita sampai bisa gitu ya agar tidak jatuhnya ke syirik gitu ok jadi beliau ini benar-benar letel banget untuk menjelaskan kita belajar ilmu-ilmu lain jika tidak ilmu-ilmu ini akan membawa kita sombong bahkan kita akan tidak mendapat manfaat daripada ilmu tersebut sebab itulah ilmu yang paling utama sekali yang perlu dititik berat ilmu tawhid ilmu ma'rifatullah ilmu ma'rifatullah ilmu ma'abbah Rasulullah rahsia yang ketiga raja diakit oleh ulamak dan umarak raja-raja dahulu bukan sebarang raja bukan sebarang sultan tetapi penasihatnya adalah ulamak dan juga umarak ulamak dan juga bendahara jadi sebab itulah segala keputusan yang dibuat oleh raja terpimpin dan berdasarkan syariat dan juga berdasarkan perundangan sebab itulah zaman Sintana Melaka merupakan era yang sangat hebat kerana sudah ada pelbagai undang-undang yang dipanggil sebagai hukum kanun melaka ada undang-undang laut melaka dan sebagainya lagi tersusun dan sistematik kerana menggabungkan syariat dan hakikat dan rahsia yang kelima adalah gerakan sufi zaman kesultanan Melayu Melaka adalah zaman yang mana bercambahnya syiar Islam itu dan kesultanan Melayu Melaka adalah wakil kepada Khalifah Osmaniyah yang menerajui pemerintahan di bumi Nusantara sebagai wakil dan gerakan-gerakan sufi inilah yang menjadi kekuatan sebenarnya pada kerajaan ini dan sebelum kerajaan Sintana Melayu Melaka lagi gerakan-gerakan spiritual ini telah membentuk komuniti ataupun masyarakat yang sangat-sangat mencintai Allah dan Rasul dan inilah kekuatan yang sebenar dan tuan-tuan perempuan kena ingat pulau besar bukanlah sekadar pulau yang dipenuhi dengan mistik yang entahkan apa-apa tetapi pulau besar menjadi pusat pendidikan keagamaan dan kependekaran pada suatu masa dahulu yang mana seluruh Nusantara jika ingin menghabiskan pengajiannya maka dia perlu khatam di pulau besar di Melaka jadi tuan-tuan perempuan itulah lima rahsia di tanah Melayu kita nantikan perkongsian saya yang setuju Waalaikumsalamualaikum oke nah jadi video sudah selesai jadi ini pada penjelasan dari beliau yang mana lima rahasia tanah Melayu yang berada di negara Malaysia gitu geng so jadi ini semoga bisa bermanfaat videonya gitu ya oke nah jadi aku ada dapat salah satu video lagi kemarin dari salah satu subscriber aku juga ya yang mengirimkan sebuah link video nah jadi ini video dari facebook ya nah jadi disini tuh kayak semacam mengikuti perlombaan ya perlombaan di luar negara gitu nah jadi sini yang berjudul adalah Malaysia nih bos gitu ya oke jadi ini video sudah habis jadi terhadap dia ada berapa orangnya tadi ya ada ada kisaran lima orang ya lima orang jadi mereka itu dari negara Malaysia ya dari Malaysia gitu ya yang mengikuti talent talent itu adalah orang-orang yang berbakat menunjukkan sebuah bakatnya gitu ya nah jadi ini adalah Malaysia yang mampu memikat beberapa juri disana gitu jadi mengeluarkan kayak suara-suara khas kayak gimana ya kayak talent kayak di era-era pergunungan gitu geng ya jadi suasana itu saat kita mendengarkan itu kayak di suasana pergunungan gitu ya keren sih ini so jadi ya sampai disini video ini bidang kurang saya minta maaf jadi jika ada perkataan salah dan salah silahkan luruskan di dalam komentar bagaimana tanggapan kalian tentang video ini lima hal ya lima apa namanya lima rahasia tanah malayu tersebut dan juga dengan orang-orang yang berbakat dari negara Malaysia tadi yaitu yang mengikuti talent gitu ya so jadi bagi teman-teman yang baru singkat cari ini kalian bisa komentar untuk next reaction video apa lagi silahkan komentar di bawah atau bisa langsung DM salam ala Instagram oke jadi saya salam mohon pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh so jadi jangan lupa juga kuatkan ukhwah kita Indonesia dan Malaysia kita tetap satu iman satu rupun satu nusantara yang mempunyai satu musuh yang sama walaupun kita berbeda agama kita tetap saling menghargai satu agama dan agama lainnya geng oke jadi saya salam see you the next video bye